Assalamualaikum Hai semua Jumpa lagi dengan saya Tia teman Di video kali ini Saya akan membagikan Cara membelit akun WA Dan ini diminta oleh Teman-teman Melalui WA Juga melalui telpon Daripada saya jelasin satu persatu Maka saya berikan contoh seperti ini Oke dan ini adalah Akun WA saya yang kedua Ikuti step by step Cuma mungkin Ada perbedaan bahasa Saya menggunakan bahasa Inggris Jadi mungkin kalau bahasa Indonesia Hanya kalimatnya saja yang berbeda Tapi step-stepnya mesti Di posisi yang sama Dan Dua garis itu harus diisi Diisi apa saja alasannya Terserah mau ditulis Di donat bender Atau bagaimanapun boleh Yang penting Dengan pakai bahasa yang Sopanya Oke dan ini adalah alasan saya Saya masih pakai bahasa Inggris Sebenarnya jenis Yang sorgal Tapi yang bersalukan Dengan aplikasi tersebut Jadi sahabatku Jadi sahabatku Kalau Whatsappnya sekedar diuninstall Tanpa membelit Akun Maka sama saja Semua file data segala macam Masih tersimpan di WA sana Tapi kalau misalnya Di delete akun Dan setelah delete akun Kemudian Melakukan step selanjutnya Insya Allah Safety Gitu ya Jadi Di sini Setelah delete akun ini Nanti ada Tahap selanjutnya Tahap sekarang Tahap pertama adalah Memutuskan hubungan Antara Kita dengan Aplikasi Whatsapp tersebut Atau segala file Segala Data-data Mungkin Resit-resit bank Segala macam Kalau sudah delete akun Insya Allah Sudah delete semuanya Gitu Nah untuk Menyetop Hubungan antara Whatsapp dengan Handphone kita Kita harus melakukan Tahap yang selanjutnya Setelah delete akun Seperti ini Nah Ini selesai kan Tapi Masih ada satu tahap lagi Kita harus keluar Dari sini Ini handphone Bapak saya ya Alhamdulillah Kita masuk ke setting Kemudian Cari tulisan apps Kemudian Klik aplikasi WA Kemudian Tuh Pencet Hapus sampah Oke Setelah sampah dihapus Semuanya Bersih Kemudian Habus yang satunya Lagi Clear Pencet Clear Oke Kemudian Klik Nah ini Memutus hubungan Matarantai Antara Whatsapp Dengan Handphone Kita Jadi kalau Sudah dilakukan Dua tahap ini Insya Allah Safety Aman Kemudian Barulah Kita Back Keluar Kemudian Uninstall Pencet Uninstall Setelah Dua tahap Tadi Dilakukan Kemudian Baru Di Install Oke Done Selesai Seperti ini Caranya Semoga Bermanfaat Jumpa lagi Assalamualaikum Bye Selesai Kesihatan Bersyukur Dan Bye